Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak buncis nih teman-teman ya Buncis daging cincang Nah bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai baby buncis nih teman-teman ya Nih aku pakai baby buncis nih Aku belinya satu bungkus begini nih teman-teman ya Di pasar sualayan gitu ya teman-teman ya Untuk beratnya yang gak ditimbang gitu ya Nah kurang lebih disini menurut aku disini ada 300 gram nih teman-teman ya 300 gram sampai 350 gram menurut aku ya Dan juga disini aku pakai daging cincang Atau daging yang udah digiling Ini aku pakai daging babi ya Daging babi kapsim yang udah digiling Atau dicincang sampai halus Nah disini aku pakai 2 oz aja teman-teman ya Nah teman-teman apabila mau pakai daging yang halal Boleh diganti dengan daging sapi Ataupun daging ayam ya Sesuai selara masing-masing Dan juga disini aku pakai bumbu yang udah aku campur pastinya Disini jadi satu ya Disini aku pakai 1 sendok makan kurang sedikit kecap manis Dan juga disini ada 1 sendok makan kurang sedikit saus tiram Dan juga disini aku campur juga jadi 1 saus barbecue ya teman-teman ya Aku pakai 1 sendok makan saus barbecue Dan juga 1 sendok teh kurang sedikit kecap asin Disini udah aku campur jadi 1 ya teman-teman Dan juga disini aku pakai 2 siung aja bawang putih Yang udah aku cincang halus seperti ini Teman-teman yang suka lebih wangi Yang lebih suka lebih strong wanginya dari si bawang putihnya Boleh sampai 4 siung sesuai selera ya Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh itu Atau penyedap yang suka banyak ya bisa disesuaikan ya Boleh ditambah yang gak suka dari awal bisa dikurangin Dan juga disini aku pakai perapat sendok teh Lebih sedikit lada putih yang suka lebih banyak Bisa disesuaikan ya Dan juga disini ada garam nih teman-teman Aku pakai setengah sendok teh kurang sedikit garam Dan juga ini bahan pelekap aja ya Aku pakai si cabai keriting ya teman-teman Bila suka bilang gak suka gak usah dipakai ya teman-teman ya Nah teman-teman apabila suka pedas Boleh diganti dengan cabai rawit ya oke Nah teman-teman ini pertama-tama kita mau campur si garamnya ya Kita campur aja garamnya ini jadi satu Sama totole ladanya ya Kita berikan kesini separoh aja Nah sisanya kita masukkan aja kesini Ya lalu Kita jadikan satu ininya Apanya Totole lada dan juga garamnya ya Di buncisnya ini Tuh Kita aduk-aduk gitu ya Nah teman-teman nih buncisnya yang pastinya udah dicuci bersih Dan juga ujungnya ini udah dibuang ya Tuh Yang ada pumisnya udah dibuang gitu ya teman-teman ya Nah kita aduk-aduk aja Seperti ini Sampai dia merata Ya setelah merata Sudah siap kita goreng Kita mau goreng Nah ini ada kecampur Si buncis nih sepertinya Baby buncisnya Besar ya Bukan baby buncis ya teman-teman nih Satu bungkus itu ada yang kayak gitu ya Dicampur atau gak tau deh Gimana maksudnya dicampur atau Memang sengaja kecampur atau memang kecampur gitu ya Belinya sudah begitu ya Tuh ada yang kecil ada yang gede ya teman-teman ya Nih seperti ini Oke Nah teman-teman nih udah aku beri minyak ya Nah minyaknya udah aku panasin Kita mau goreng aja si buncisnya ini Nah kita masukin aja teman-teman ya Nah ini kita diamkan sebentar ya Satu menitannya Nah setelah satu menit Nanti boleh kita balik bolak-balik Aduk-aduk ya Nah ini boleh kita bolak-balik Kita aduk ya Aduk-aduk aja Nah ini kita diamkan lagi Satu menit ya Nah teman-teman Setelah satu menit kemudian Boleh kita aduk-aduk ya Sembari kita intik-intik Nah ini seperti ini udah oke nih ya Gak usah terlalu lama Ya teman-teman mau agak lama Ya bisa disesuaikan ya Boleh sampai 4 menitan Sesuai selera Nah ini kita matikan aja kompornya ya Siap kita angkat Dan kita tiriskan ya Ini kan baby buncis gitu teman-teman Jadi gak usah terlalu lama gitu Kita goreng ya Digoreng ya teman-teman ya Kita tiriskan Lalu ini kita minyaknya Kita kurangin ya Seperti ini Nah teman-teman minyaknya yang tadi Pas menggoreng sih Buncisnya udah aku kurangin ya Kita sisain sedikit teman-teman Sesuai selera untuk minyaknya berapa banyak Yang takut terlalu banyak Jadi ini bisa dikurangin ya Nah ini buncisnya tuh Yang udah aku susun ya disini Nah lalu kita mau masukkan aja bawang putih Langsung aja kita tumis Tumis-tumis Setelah tumis-tumis Ada aroma harum dari si bawang putih Langsung kita masukkan si ininya nih Kenapa gak mau turun Si dagingnya gak mau dimasak nih teman-temannya Tuh Langsung aja kita tekan-tekan seperti begini ya Kita Ongsen-ongsen Si dagingnya nih teman-teman nih Ditumis-tumis ya Nah lalu kita mau masukkan si bumbu yang tadi ya Ini kita masukkan aja Bumbu yang udah aku campur tadi jadi satu ya Ini masih meretak nih sayang Aduk-aduk aja Ini yang menempel ya boleh disokokin aja Pakai bantuan dengan sendok Dia menempel ya Cukup banget sih yang menempel Nah ini kita pakai apinya yang besar Ini gak usah pakai dikecil-kecilin ya Tuh Kita aduk-aduk Kembali kita tekan-tekan Seperti yang gak ada gumpalan dikit ya Kita tumis-tumis sampai dia matang Seperti ini ya Kita aduk supaya dia merata bumbunya ya Kita tekan-tekan aja kayak gini ya Sebentar lagi udah oke banget nih Udah siap diangkat ya Langsung aja Ditaruh di atas dibungkit Nah seperti ini Nah ini udah oke banget nih ya teman-teman ya Udah matang ya Jadi jangan takut gak matang ya Aduk-aduk Aduk-aduk Nah teman-teman yang kayak gini Udah mau aku diangkat Udah boleh nih Udah matang ya Nah aku bentar lagi nih Aduk-aduk Supaya dari aroma Si bumbunya keluar banget gitu ya Arum banget gitu ya Nah ini udah oke banget Seperti ini Kita langsung aja matikan kompornya Langsung kita angkat deh Langsung kita taruh di atas sini Tuh coba dilihat Wow menarik bukan Nah ini dia teman-teman Buncis daging cincangku Sudah jadi ya Wow enak banget loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Bisa habis dua piring nasi nih teman-teman Tambah gendut ya Enak banget nih teman-teman Harum lagi teman-teman aromanya Harum banget ya Harum banget gitu Menurut aku ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman mendapatkan Video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye